Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin masakan yang sangat sederhana banget Tumis lenca tempe pedas Masakan yang satu ini murah meriah banget, pastinya nikmat Cara buatnya gampang, mau tau resepnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Oke langsung aja ke bahan-bahan yang digunakan yaitu 10 buah cabai rawit 2 siung bawang putih 1 ruas kencur, boleh disekip bagi yang tidak suka aroma kencur 3 siung bawang merah, kemudian 3 buah cabai merah Semua bahan ini akan aku blender Kalian jika mau diulek juga boleh ya Ini dia hasilnya ya setelah di blender, selanjutnya aku sisikan terlebih dahulu Ini aku pakai 2 buah tempe ukuran 150 gram, ini yang harga seribuan ya Tempe ini akan aku iris kecil-kecil Untuk ukuran tempe sesuaikan aja dengan selera, boleh dipotong kotak atau setik memanjang ya Nah ini dia sudah selesai aku potong Bahan selanjutnya lenca sebanyak 100 gram Ini udah aku cuci bersih Kemudian saya juga pakai cabai caplak sebanyak 4 buah untuk taburan Ikan asin sebanyak 25 gram, ini juga sudah aku cuci bersih Selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tempe Ini kita masak cukup menggunakan api sedang aja Jika minyak sudah panas, langsung aja kita masukkan tempe Jangan lupa kita bolak-balik supaya matangnya rata ya Jika sudah kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan ditiriskan Ini sengaja tempenya digoreng tidak terlalu garing banget Masih basah seperti ini, sudah diangkat Supaya nanti bumbunya meresap saat ditumis Oke selanjutnya panaskan minyak sedikit aja untuk menggoreng ikan asin Ini kita oseng-oseng sebentar aja ya Setelah ikan asin garing kita angkat, lalu kita tiriskan Kemudian bumbu kita tumis sampai matang hingga harum Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Jika bumbu sudah matang dan kandungan air sudah menyusut, masukkan lenca Kemudian diaduk-aduk, tambahkan air secukupnya aja Kira-kira sebanyak 5 sendok makan Agar semua bahan tercampur rata Kemudian kita tambahkan ikan asin dan tempe yang tadi sudah kita goreng Aduk-aduk, kemudian tambahkan kecap sebanyak 1 sendok makan Jadi kecap ini untuk penambah cita rasa manis ya Tidak perlu lagi diberi gula, cukup kecap manis aja Tambahkan taburan cabai, ini sesuai selera Jika ingin lebih pedas, bisa ditambah lebih banyak lagi Oke ini dia sudah matang Ini rasanya sudah pas banget ya Pastinya enak dan nikmat Bahannya murah meriah Cocok banget disajikan dengan nasi hangat Teman-teman wajib cobain ya Demikian resep dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat ya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax